Intro Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan menanggapi polemik gugatan batas usia Capres dan Cawapres Anies percaya Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang tepat Anies pun mengingatkan terkait spirit konstitusi Ia berharap MK dapat menjalankan fungsi dengan baik melihat setiap undang-undang yang ada segaris dengan konstitusi Kita percayakan kepada MK, ini kan bukan beropini ya Kita percayakan pada MK, mereka adalah hakim-hakim yang kompeten Mereka pasti akan bisa mengambil keputusan yang paling tepat Ini sesuai spirit konstitusi kita Karena fungsi MK adalah memastikan bahwa setiap undang-undang yang ada itu segaris dengan konstitusi Komisi 3 DPR RI menggelar fit and proper test terhadap 8 calon hakim mahkamah konstitusi Uji kelayakan dan kepatutan itu bertujuan untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams Sebanyak 5 calon hakim MK menjalani fit and proper test pada Senin Yaitu Reni Halida Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Asari, dan Abdul Latif Fit and proper test pada Senin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rohman Sedangkan 3 calon hakim lainnya yaitu Putu Gede Arya, Haridi Hasan, dan Arsul Sani Dijadwalkan akan menjalani fit and proper test pada selasa pukul 2 siang Sekian pemirsa Headland News untuk saat ini Headland News berikutnya akan hadir satu jam mendatang Saya Marselina Tumundo, sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!